Audio Jumbo Pendekar Dari Ipsi Provinsi Jambi Yang nanti akan Membawa nama pencak silat Apa persiapannya Mamek ya Namanya Mamek ya Muhammad Iwan Muhammad Muliawan Muhammad Muliawan Panggilannya Mamek ya Persiapannya untuk pon Di bulan Oktober nanti Mek Ya di bulan Oktober Persiapannya ini Banyak-banyak Faknet Separing lagi Separing-banyak ya Sekarang sudah ini ya Sudah TC ya Sudah Sudah masuk TC Berapa lama TC-nya TC-nya sebulan Sebulan ya Artiannya Kalau sore di Ini di Padepokan Kalau paginya di Gitel Apa targetnya di PON 2021 ini Di PON Pabua nanti Mamek Targetnya di PON 2021 Di Papua ini Ya ngasih terbaik lah Untuk PON Jambi Baik ya Insya Allah Mas ya Amin Harapan ke depan Mek Harapan ke depannya Semoga Silat Jambi Lebih maju lagi Supaya banyak Masuk ke PON berikutnya Masuk banyak atlet Atletnya Lebih banyak wadi Yang lolos PON ya Yang lolos PON Tanggal 20 Oktober Sampai dengan Tanggal 15 Oktober 2021 Sudah di depan mata Cabang olahraga Pencak Silat Ipsi Provinsi Jambi Terus genjot latihan Atlet yang akan Berangkat ke Papua nanti Mohamad Muliawan Cabang olahraga yang akan datang Cabang olahraga Pencak Silat Bisa mengirimkan Atlet terbanyak Dari cabang olahraga Lainnya Ujar Muliawan Dicabur Pencak Silat Sendiri Mereka yang Bisa mengikuti PON Minimal mereka Mendapatkan Mendali Perak Di Ajang Prapon Atau Kejurnas Prapon Untuk mendapatkan Tiket Bisa bertanding Di Pekan olahraga Nasional Ini Artinya Atlet yang bisa Berlaga Di Pekan olahraga Nasional Ini Tidaklah mudah Butuh perjuangan Panjang Untuk mendapatkan Tiket PON Tersebut Hal ini Tentunya Menjadi Kebanggaan Tersendiri Untuk Cabang olahraga Yang bisa Mengirimkan Banyak Atlet-atletnya Di Ajang Bergensi Ini Tentunya Perlu dukungan Yang serius Dari pihak-pihak Terkait Dan Keseriusan Pengurus Cabang Olahraga Tersebut Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Bung Kanan Kau itu Dinget Jangan Kau balas Tidak Mau Kau Tidak Lepas Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton